Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi dengan pemerintah India terkait keputusan India untuk menaikkan bea masuk minyak sawit mentah dan olahan. Menanggapi keputusan India untuk menaikkan bea masuk minyak sawit mentah dan minyak sawit olahan, anggota Komisi 6 DPR RI Wahyu Sanjaya meminta pemerintah dan duta besar Indonesia untuk India untuk segera melakukan diplomasi dengan pemerintah India terkait larangan tersebut. Selain itu, Wahyu mengingatkan pemerintah untuk tidak bergantung pada ekspor minyak sawit dan batu bara. Wahyu juga mendorong pemerintah bisa mencari alternatif lain agar perekonomian Indonesia tidak stagnan. Dalam hal ini saran saya kepada pemerintah Republik agar baik terutama Kementerian Luar Negeri dalam hal duta besar kita di India dan atas seperdagangan melakukan pembicaraan yang lebih intensif dengan Kementerian Perdagangan dan para pelaku usaha di sana sehingga kondisi ini bisa dipulihkan lagi. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menjelaskan sawit merupakan penghasil minyak nabati terproduktif sehingga banyak negara yang berupaya menghambat ekspor dengan berbagai cara. Hekal meminta pemerintah untuk memperjuangkan ekspor sawit dari Indonesia mengingat sawit merupakan kekuatan ekspor Indonesia. Nah, kita sama-sama tahu kok kita bisa lihat meraca dagang setiap masing-masing negara gitu kan. Kalau perlu kita terang-terangan ada yang harus kita tarifin, kita tarifin. Ada beberapa negara yang terang-terangan menaruh tarif yang cukup besar. Sedangkan kita tidak menaruh yang sebanding. Itu yang maksud saya tadi kadang-kadang di komisi anti-dumping atau apa-apa suka agak lambat. Nah, ini kan bisa destraktif kepada industri lokal. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kebun sawit itu atau minyak sawit itu memang adalah...